Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Boni Solehuddin Saya seorang Direktur Sialigus Master Trainer di Spiritual Capital Indonesia Selama 2 hari pelatihan Impaction ini saya mendapatkan banyak hal Bagaimana saya sebagai seorang leader memimpin di sebuah perusahaan Ternyata antara seorang leader itu berbeda dengan seorang manager Selama ini saya berfokus pada strategi saya saja Selama ini saya berfokus pada bagaimana membuat job description Bagaimana membuat memainkan peranan-peranan sebagai seorang manager Ternyata antara seorang leader dengan seorang manager itu berbeda Sebagai seorang direktur di perusahaan Saya mesti memainkan peranan yang lebih besar sebagai seorang leader Tentu di dalamnya ada peran sebagai seorang manager Nah peranan sebagai seorang leader adalah ketika dia mampu menghadapi berbagai macam situasi perubahan yang begitu sangat dinamis Sedangkan manager itu saat terjadi kondisinya sedang established, kondisinya sedang tidak ada masalah Maka disitulah manager itu berperan Dari apa yang saya dapatkan di infection ini saya mendapatkan gambaran besar bagaimana caranya sebagai seorang leader membuat visi kemudian strategi dan eksekusi di perusahaannya Yang akan saya aplikasikan di perusahaan saya adalah mulai saat sekarang Saya menjadi seorang leader yang memimpin dengan hati, bukan hanya dengan otak saya Bagaimana caranya saya bisa membimbing anak buah saya Memberikan keteladanan kepada mereka Dan mengarahkan tim saya agar bisa mencapai apa yang menjadi target di tim saya Bagi anda yang belum mengikuti training kubik leadership, training infection Saya sarankan anda untuk mengikutinya Karena anda bisa menjadi seorang leader yang bukan hanya seorang leader di Menara Gading saja Tapi seorang leader yang bisa memberikan impact dengan action Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh